Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita lanjutkan ke dalam pembahasan Messenger Marketing Ini akan saya kasih info dulu untuk Anda Jadi ketika kita melakukan Messenger Marketing ini Di dalam saya gambarkan ini ruangan untuk Messenger Marketingnya Kita pakai tools namanya Chatful nanti kita pakai Chatful Sebenarnya bisa juga pakai ManyChat Tapi di sini saya akan jelaskan untuk pakai Chatful ya Oke, jadi si Chatful ini bekerja Messenger Marketing ini bekerja apabila audiensnya Audiens Audiens ya, yang audiens Ini ada beberapa audiens Itu apabila mereka ini melakukan suatu tindakan di dalam Messenger Dia melakukan tindakan artinya dia Entah itu mereplay Auto message kita Atau dia mengeklik tombol Message kita Auto message yang ada tombolnya Tombol code actionnya Entah itu menulis Atau dia mengeklik Tombol Ada beberapa action Yang penting dia action di dalam Messenger Misalnya seperti ini Oke, nah di sini saya contohkan Apabila audiens itu mendapatkan suatu iklan Dimana call to actionnya adalah kontak ke Messenger Kita klik ya misalkan Ini saya buatkan untuk sekedar contoh saja Ini headline sama copywriting iklan SSS saja Oke, tapi call to actionnya saya arahkan ke Messenger Seperti ini ya, kontak us Nah, di sini Nah, dia mengetikkan sesuatu di sini Itu dia melakukan suatu actionnya Misalkan Berapa Abel skinnya ke Nah, klik Nah, suatu saat itu juga Saat itu juga Saat itu juga Nah, saat itu juga Yang mengetikan kata ini ya Yang mengetikan kata ini Berapa Abel skinnya ke Dia langsung Masuk ke dalam Analyst Chatful Yang dimana nanti kita Olah Untuk Reply-replay selanjutnya ya Reply-replay otomatis selanjutnya ya Nah, yang penting Anda pahami dulu Tools ini bekerja Apabila dia Audiens ini melakukan tindakan di Messenger Oke Saya gambarkan di sini Nah Apabila Bisa juga Selain dia Mendapatkan iklan Lalu dia masuk ke Call to actionnya ini ya Contact us Bisa juga dia Masuk ke Messenger Setelah mendapatkan Auto message Ya, kayak gini ya Ini Auto message ini Bisa Anda pelajari Di video Tentang Bagaimana cara Membuat auto message Dengan manager Ya Saat dia komen Di iklan kita Dia mendapatkan auto message Seperti ini Nah, ketika itu Apabila dia Melakukan tindakan Tindakan itu Misalkan Seperti ini ya Nia Sarnia Dia cek Replay Replay otomatis ini Padahal ini otomatis ya Robot ya Bot ya Tapi dia mereplay Nah, mereplay Bayar di tempat aja Mau pesan 1 Nah, PMC Seperti ini Dia langsung masuk Kedalam list Kedalam list Bot kita Kedalam list Tool kita Nah, ini Masuk lagi Ya Bisa juga Terjadi Bisa juga Ada Terjadi Ketika Orang itu Masuk Sengaja masuk Kesini Masuk Kedalam Fence page Lalu dia langsung Kontak kesini Send message Dia tertarik Dengan produk Ya Dia scroll Lalu dia message Langsung kesini Klik Saat Dia ngeklikkan kesini Dia langsung Masuk ke message Nah, dia Mengetikan Misalkan Berapa Ya Kayak gitu Tok Dia udah masuk Nah, seperti ini ya Berapa Dia langsung Masuk ke list Oke Jadi, pahami dulu Untuk Messenger marketing itu Jadi, kita pastikan Orang itu Harus mengeklik Sesuatu Yang melakukan Action Di dalam Messenger ini Ya Jadi Kalau dia Melakukan Action Entah itu Mengklikkan Tombol Yang kita Bikin Atau dia Mengetikan Replay Berubah Text Nah Itu Nanti kita Bisa Olah Kita arahkan Untuk transaksi Selanjutnya Sampai dia Transfer ya Oke Jadi, seperti itu Nah, ini berapa Ini belum Saya setting Selanjutnya ya Berapa Ini default Answer-nya Belum saya setting Oke Nanti kalau Kita setting Kita olah Nanti disini ada Codex-nya Yang lain Atau ada Tombol Untuk menu Produk Atau harga Nanti kita Bahas di video selanjutnya Oke, jadi seperti itu ya Yang penting Kita Coba untuk Arahkan Mereka itu Harus melakukan Suatu tindakan Action ya Agar mereka Masuk ke dalam Messenger marketing kita ya First week Messenger marketing kita Oke Nah, demikian dulu Untuk video kali ini Anda bisa Memahami Lebih lanjut itu Setelah menonton Video-video selanjutnya ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax